Bapak Nirah, Bapak Yerika Menikmati sesuatu yang perlu dinikmati Jadi Bapak Nirah, Bapak Rika itu Saya mendapatkan kata-kata itu dulu waktu saya ngobong di Banten Ngobong itu tau nggak? Nggak tau guys Pesantren Ngobong itu pesantren Jadi kobong itu Kalau bahasa Jawa, orang Jawa mengatakan kobong itu kebakar Tapi kalau Banten, kobong itu adalah pondok pesantren Orang yang pernah pondok di Banten mesti tahu Itu berarti asli santri Bukan santri Santrinan Soalnya banyak orang yang spiritual gerbek dukun itu Bukan santri dipanggil Gus Bukan santri dipanggil Ustadz Padahal dia kerja Dulu kerja jualan buku di Gramedia Saya lupa nama dukunnya siapa ya Tadi saya cerita itu namanya siapa? Lupa aku saya suka Kan saya cerita tadi itu Lupa saya namanya siapa? Di situlah Nanti kita pura-pura Namamu Cute Oke Namaku Siapa ya? Namaku Nama aku Daniel Nama aku Daniel Aku pengen nyantet Namanya Dila 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 disantet lagi Gus Dila disantet Kalau kemarin Kalau kemarin Dila Dikiku-kiku Sama Mbak siapa itu Syahir Ya Mbak Syahir ya Oke Nah Kali ini Adalah Kita menyantet namanya Dila Namanya Dila Puspita Sare Enggak Enggak Namanya Dila Bencong Dila Bencong Ya wis Kayaknya sudah waktunya live Oke Gus Dari tadi kan sudah tak live Hah? Dari tadi kan sudah tak live ini Gus Oke Kamu memang paling cerdas Oke sahabat-sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah sahabat-sahabat Bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir Bersama Cukte Dan saya ada di Klaten Disini Saya pengen mendatangi Dukun Dia Katanya juga bisa nyantet Saya dapat informasi dari saudara saya Saudara saya Kan saya punya nenek Di Juwiring Tepatnya bukan Juwiring sih Lebih utaranya Juwiring itu ada Namanya desa Jelobo Kelurahan Jelobo Jelobo Nah Kecamatan Wanosari ya Sahabat-sahabat Terus Dusunnya adalah Candirjo Itu Kidulnya Kidulnya Ngerodon Utaranya Lore Juwiring Nanti rencana saya mampir ya Mau mampir Insya Allah Kalau enggak kemaleman Saya mau mampir Nengokin nenek Oke sahabat-sahabat Sebelum kita kesana Kita solawat Terlebih dahulu kepada Jujungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Lanjut kita doa Alikumsatun Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Likumsatun Semoga kita semua kelak di yamul akhir qiyamah nanti Mendapatkan syafaat baginda rusul Dan tentunya jangan pernah tinggalkan solat dan tadarus koran Karena apa solat adalah bagian dari menegakkan dan mengokokkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Langsung guys Langsung Kita kesana Di share ya sahabat-sahabat Tanggal 23 24 25 Bulan Juli Tahun 2022 Saya akan ke Malaysia Selangor Wilayahnya pinggiran Bukan di tengah kota Kalian bisa mendaftarkan diri ke admin saya Nomornya ada di bawah sini Nah Mana khusus Rumahnya mana Ini rumahnya Kita masa loncat ke pagar Enggak sopan lah Iya khusus Jangan lupa hai 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 Oh no one sepi yang ada orang iya penuh klon kali ya klonan dia paling masih sore masih udah klonan klonan ada orang enggak klonan klon klon assalamualaikum klon 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 ya mba saya lagi sakit hati mba usaha perlu ditangis jadi apa yang bawa karp ini karpmu bisa nuluh menang mba saya sakit hati mba mbanya bisa nyantet tau mba ya pak tolong bisa bisa baca nanti mba mba saya mau cerita ya mba jadi gini mba saya kan sebulan lagi mau menikah mba dan saya kan sudah pacaran sudah lama mba sudah lama saya pacaran sama cewek saya mba pacar saya itu apa namanya orang Purwokerto mba pacar saya orang Purwokerto kerjanya itu sebagai perawat mba itu dia saat ini lagi kuliah mba lagi kuliah iya lagi kuliah dia perawat ngakunya gitu ya mba ngakunya dia perawat dia kuliah kuliah ngambil kedokteran mba itu dan apa namanya eh iya gila duk enak tamu masih ini mas iya bu bu juku ini siapa bu juku mas jenengi darsipa oh bu darsipa iya tempat ke ada ada kopi ada masih ada ada jawa barat iya jadi eh saya lanjut cerita ya mba iya si dila ini dia kan sudah eh iya di dalam ini mba si pan si pan iya monggo penara iya siapa mba orang menara mas iya 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 bu makasih ya iya bu siapa tadi bu iya bu iya bu iya bu iya bu iya bu suho Mas saya enaknya iya enggak Pak wah seger mbak saya lanjut ceritanya mbak atau bapaknya mau apa ini dulu bapaknya kalau mau cerita enggak papa cerita dulu enggak papa atau saya cerita dulu mbak Oh saya dulu saya cerita dulu ya Oh monggo-monggo jadi gini Mbak eh saya akan mau menikah satu bulan lagi sama Dila nama-nama lengkapnya itu eh Dila ini nama lengkapnya saya lupa mbak yang jelas namanya Dila Iya nah Dila ini Hai membohongi saya mbak itu iya kan adat di daerah saya itu gini bah adanya itu kalau di kampung saya mbak sebelum melakukan pernikahan kan sudah tunangan mbak saya sudah tunangan sama Dila ini mbak dan harus melakukan malam pertama itu harus dilakukan sebelum menikah satu bulan sebelum menikah mbak dan saya melakukan itu lima hari yang lalu saya sewa hotel mbak saya ajak itu Dila itu mbak ke hotel nah saya ajak pengen kikuk-kikuk maksudnya pengen kelonan lah mbak malam pertama di hotel mbak iya mbak lah ternyata setelah saya buka saya buka bajunya roknya saya buka alah mbak ya ternyata tuwing-tuwing mbak odo sama punya saya mbak cuma besar dia itu punya saya kecil-kecil pendek kalau dia itu gede panjang dan ternyata saya banci mbak iya makanya saya kan kecewa mbak selama ini saya diboongi karena cantik mbak cantik banget nah dan disitu apa namanya eh saya merasa diboongi mbak saya pingin menyantet dia karena saya mau saya ngajak putus dia nggak mau dia ngancem keluarga saya mbak ya terus karpet ya saya pingin santet mbak santet dipateni iya ah pokoknya dimatikan aja mbak iya aku bisa ngulung iya mbak 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 eh10.000.000 mbak oh 10.000.000 kemana mas kalau mau ngumpulin ketigiri IF kuliau rasa kalau ingin napis itu jadi Bojongu ini seneng ngeruang liat oke ini 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 tamunya banyak ya ya ini 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 lu kemudian ini konten kameranya bukan tidak menekan mas ini yang jara barat ini model artis kalau di Virael enggak Mas jadi saya juga ke sini itu untuk saya rekam karena untuk pembuktian di keluarga saya karena saya lagi kena masalah pengen nyantet pacar saya itulah kebetulan memang saya pekerjaan saya model itu yuk dar lu enak dayona lu Hai terus pilihnya Mas karpet harus blogi ngeteng aku iso ngulung Hai gawih lorok dipateni bahasa yang rokok pula monggo Hai aku yoi so Hai nek maharik urasi teh hai 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 mati nih uang kuih sepuluh juta waduh narkotan bertolak-tolak ngerti pun ngeris biaya usahanya Nek tengah pengen awak mungkin pengen nyandak ya lu tolong aku mati bujumu diri apa menceng lo balik-balik ngonong karepmu yura popo ya itu kenapa mau disantet Pak istrinya sendiri kan sudah nikah maksudnya sangat saya kurang ngerti bahasa Jawa Pak jangan dari Jawa Barat sampai sudah di Mas Oh sampai sudah disukai sama cewek terus masalahnya istri saya itu juga selingkuh Oh istri sampe selingkuh Oh ya sampai selingkuh terus istri sampe juga selingkuh gara-gara istri saya Oh berarti sampe selingkuh gara-gara istri sampe selingkuh nggak bisa diajak rondingan gara-gara istri punggung walaupun kalau sabar-sabari yang sering nonton itu awana terus miskin nangan terus lo kan ibaratnya wakon Hai maharinya 10 juta ya Mbah ya sak bunuh kuih maharis puluh yuto nganteng di Beijing lawan potak beli yuk nak ngono karepmu yura popo pengen sesu rene-nei wis dan langsung rene terus kue Mas bagus-bagus Hai konti nge-nei lorati Solo Solo ini kan kamu ya Solo podo Solo nih terus tujuan urene glopo ini aku kue seneng taruh cawe kemudian mas masalah kalau merupakan sepatu karena merupakan masalah di rumah perempuan di rumah perempuan kalau merupakan perempuan ini berapa yang berada di rumah perempuan? Hai logit sisihnya mau ngomong ceritanya ya sakin ini naik kowe tanah yuk pengen mati moro tuamu orang-orang Hai ojo lalu kubur sampai nih aku orang butuh popo ngomong butuhku duit Hai Nenek pengen mati moro tuamu akun jauh duit 10 juta kirok kirok kue isopora Hai nih sakit tapi nek kan lagi diri ngomong-ngomong Hai masih kayak yang unoh yuk kurungguo enek masih Hai senulung ya nih malah komedo 5 hari sitik itu satu juta Hai ini bereng cekap atau Hai juku tena kemri Omono yuk naik monor ya Rokoko tapi juali kopinya diumbisit Oh iya Nunggu Mas Gede bahkan ini Hai tadi istrinya namanya siapa Mbak versi Pahas Hai jenengan mbah sipan sipan Hai diklatkan udah kundang bahwa berarti besok bapaknya ke sini lagi nanti masnya ke sini lagi ambil uang Oke kok ngambilnya gimana ya ya saya juga mau sekalian ngambil Oh enternya TMI tadi mahar saya berapa Mbak 10 juta itu nanti si Dila Dila pacar saya ini kan Hai saya cerita sama masnya enggak enak ada masnya anu mas jadi eh saya itu kan mau menikah ceritanya itu namanya Dila dia kuliah karena di kampung saya itu adatnya itu sebulan sebelum menikah itu harus malam pertama dulu saya sudah nyewa hotel ternyata eh dikala saya buka bajunya buka roknya celananya ternyata lagi-lagi Mas saya kan ditipu Iya lucu ya ibu kayak gitu masu-lagi bodoh bodoh anu nih petok terong-petok terong terong ketemu terong ya mbak makanya bahwa saya itu saya merasa kecewa bahwa saya pacarin tuh sudah ada satu tahun setengah bah pacarannya orang selama ini suaranya cewek dia tuh seksi bahwa cuantik bahwa ternyata cowok mbah ya kan namanya misalkan bahnya atau masnya ditipu kayak gitu sakit hati enggak terima enggak terima kan nah itu karena saya kan kerjaan saya model mbah dia kan lagi kuliah sambil kerja kerja kuliahnya ambil kedokteran tapi dia kerja magang sebagai perawat gitu temen-temennya mungkin nggak tahu mbah kalau dia itu cewek eh kalau dia itu cowok ternyata serapi itu rahasianya itu iya mbak karena nggak kelihatan kalau dia itu cowok mbah maka dari situ saya juga bingung mbah itu tapi istrinya mbah cewek atau cowok itu itulah mbah nanti saya kesini lagi ya mbah ya rapopo pengeneng mono ya Hai pak topo mungkin nanti saya ke ATM sebelah sini ya di depan itu jalan raya itu nanti saya mau ke ATM juga ngambil uang ya mbah ya kalau bahannya ada-ada ini nggak bisa transfer nggak itu orang Jowo menunggu berarti cash cash ya 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 udah nanti saya ambil uangnya dulu ya mbah jadi bisa ya mbah nanti di santet gitu ya udah mbah saya tak pamit dulu ya mbah saya tak ambil uang dulu 10 juta ya mbah ya Mas saya pamit dulu ya Mas eh mbah ya eh Monggo Mbah pareng bah yudek Cetik kita tunggu Masnya di mana ya kita tunggu ya masnya ya Masnya ditunggu Tapi Enggak keluar-keluar Tadinya mau saya halangi Biar enggak kembali lagi Iya maksudnya Biar enggak kembali lagi Tapi enggak masalah sih Oke sahabat-sahabat Kita keluar dulu Cari makan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa salam betul-betul-betul